Dan juga infrastruktur di Kabupaten Cianyur, khususnya untuk jalan yang arah dipanas, diinformasikan, menti informasi, tertutup oleh longsor. Di sekitar rumah makan cinta, ini ada beberapa mobil yang terkena longsor dan sekarang sedang dievakuasi. Dan juga di rumah-rumah warga sekarang masih banyak warga yang masih tertimpa, karena ini baru diselamatkan oleh masing-masing keluarga. Kami dari petugas senang berupaya terus petugas kami dikerahkan, baik dari desa, kecamatan, maupun pemerintah Kabupaten. Itu yang dapat kalian maksudkan. Baik, Pak Herman, apakah sudah ada data terkini terkait dengan berapa jumlah korban luka yang saat ini ditangani, Pak? Informasi, informasi barusan di rumah sakit saya yang meninggal hampir 20 orang. Yang dirawat ini tidak kurang, berurusan saya ada sekitar 300 orang yang dirawat di rumah sakit ini. Yang di luar, belum ada di dalam. Rata-rata petah tulang, rata-rata ya kena-kena, apa namanya, kena-kena tuhan-tuhan bangunan-bangunan gedung. Itu rata-rata. Baik, itu baru dari satu rumah sakit saja ya, Pak Herman ya? Baru satu rumah sakit. Kita ada empat rumah sakit. Rumah sakit Cimacan, Sudar Cipanak, untuk di Karantengah juga Dr. Hafid, juga ada rumah sakit Bayangkara. Ini rumah sakit yang terbesar, ada rumah sakit Rakyanyur. Terima kasih telah menonton!